Hai sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan tips dan trik WordPress sekarang kita akan mempelajari cara untuk memasang favicon atau memasang icon situs kalau kita masuk ke halaman depan dulu ya pastikan anda udah login ke dalam administrator dari WordPressnya nah disini nih ada ikon atau ada favicon contohnya seperti ini kalau YouTube Anda lihat nih ada logo YouTube ada logo YouTube ini adalah favicon atau icon situs dan kita bisa melakukan itu dengan mudah di sini agar nanti dipasang logo dari brandingan website ya Jadi kalau ini kan polos aja atau terkadang ada sudah ada logonya bunder ya gitu ya kayak logo bola dunia seperti itu atau logo template kalau misalkan anda pakai template tertentu terkadang suka masuk logo template disini dan kita akan lakukan penyettingan kit tentu saja Anda sudah siapkan file-nya ya gunakan aja file dari website Anda untuk logo ya cuman jangan gunakan yang panjang kalau misalkan logo anda panjang seperti ini pakai yang bulat ya Oke jadi dibikin aja yang bulat dan kemudian masuk ke sini dan kemudian masuk ke bagian menu penyesuai tema klik Oke tunggu sampai dia loading sempurna ya jadi di bagian tengah ini adalah untuk desain website dan disini adalah pengaturan namun kita tidak akan banyak membahas tentang pengaturan penyesuaian tema ini kita langsung masuk aja ke pengaturan umum kemudian kita masuk ke bagian situs identity kita akan mulai memasang ikon situs atau favicon kalau dia belum di upload ya logonya dia ada sini pilih akun situs tapi kalau misalkan udah di di upload semisal dari menginstall template dan lain sebagainya maka dihapus dulu ya dihapus dan nanti akan keluar seperti ini kemudian baru pilih ikon situs ya tinggal upload aja dari dalam komputer Anda disiapkan dan tunggu proses uploadnya sampai selesai dan kemudian klik pilih nah ini udah masuk ya ini nanti akan ada seperti ini nanti akan ada seperti ini contohnya dan kemudian selanjutnya lewati pemangkasan nih udah kelihatan disini kan dan kemudian klik terbitkan dan kemudian di close disini nih udah udah kelihatan disini nah kalau Anda menggunakan cache di website WordPress Anda clear cache dulu ya jadi nanti ketika log out ya ketika kita sudah log out dan diakses halaman depannya ini tetap kelihatan jadi five icon atau icon situsnya sudah berhasil dipasang silahkan Anda gunakan ini ini untuk branding dari website Anda kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata